Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone welcome back to my channel Bawayan TV di video kali ini Saya akan memberikan tutorial bagaimana Cara merubah Whatsapp Menjadi akun bisnis teman-teman Nah buat anda yang Saat ini sedang berjualan Atau memiliki bisnis Sebaiknya anda tidak menggunakan Whatsapp yang pribadi Atau yang biasa yang seperti ini Tetapi disarankan anda Menggunakan Whatsapp bisnis Lalu bagaimana sih Caranya misalkan anda sudah Terlanjur menggunakan Whatsapp Biasa ini atau Whatsapp pribadi ini Ya menjadi Whatsapp bisnis Caranya gampang banget ya teman-teman Yaitu dengan Menginstall Menginstall Whatsapp bisnis Jadi memang Beda aplikasi ya teman-teman dengan Whatsapp ini Karena Whatsapp bisnis ini memang Diperuntukkan untuk orang-orang yang Berbisnis teman-teman Karena di dalam Di fiturnya itu ada Profil toko Kemudian dan banyak sekali Yang menunjang untuk Bisnis teman-teman ya Nah pertama silahkan anda Buka Google Play Store Ya Kemudian ya Silahkan anda ketikan Disini Ketikan Whatsapp bisnis Nah disini Whatsapp bisnis ya Ketikan Whatsapp bisnis Nah disini Logonya Beda teman-teman Ya kalau Whatsapp biasa itu Tidak ada B nya Kalau Whatsapp bisnis itu Ada B nya Silahkan anda install Oke kalau sudah selesai Silahkan langsung anda buka Open Ya tapi yang perlu Anda perhatikan ya Teman-teman ya Bahwasannya ketika anda Menggunakan Whatsapp bisnis Maka Whatsapp yang ini Harus anda buang ya Teman-teman ya Jadi ya anda Install yang ini Nah karena dalam Dalam aturannya di Whatsapp itu Kita tidak Diperbolehkan Menggunakan Dua Whatsapp Dengan satu nomor ya Jadi karena Whatsapp Bisnis ini sama Whatsapp ini Sama teman-teman ya Jadi Sama Sama-sama Aplikasinya gitu ya Nah kemudian Kalau sudah selesai Kita buka WA bisnisnya Kemudian Sama kita klik Ya Lalu kita masukkan Nomornya Selanjutnya Klik next Nah disini ada Keterangan ya teman-teman Dispawn number Is currently Registrated With Whatsapp Messenger Nah jadi Klik continue Kita tunggu Notifikasi ya Lalu kita masukkan Kodenya Oke kemudian continue Kemudian long Long Nah ini Kalau misalkan Kita itu Pengen Chattingan kita Tidak hilang Ya Jadi Anda bisa Menggunakan Fitur backup Ini teman-teman ya Tapi karena Menurut saya Karena Whatsapp saya Tidak ada Chattingannya yang perlu Saya simpan Jadi saya skip Nah disini teman-teman Sudah Menjadi Whatsapp bisnis Ya disini Tinggal Anda Kasih nama Misalkan Nah kemudian Pilih Kategorinya apa Disini Misalkan Education Misalkan Nah seperti ini Kemudian Klik next Nah kemudian Disini Anda bisa disuruh Untuk Create a catalog Namun Tidak usah dulu Nanti pengaturannya Bisa dilakukan Disini Teman-teman ya Nah disini Selanjutnya Disini kita klik Di bagian sini Nah disini ada Business tool Nah disini Anda bisa Memberi nama Nama bisnisnya Kemudian Deskripsinya Bisnis addressnya Bisnis Jam bukanya Berapa Email Website Dan sebagainya Jadi ini Jadi ini Biasanya digunakan Orang-orang yang Berjualan online Ya teman-teman ya Baik yang Mengiklankan Ataupun yang lainnya Nah jadi Ini lebih Komplit Ataupun Lebih Maksimal Buat Anda yang Memang Digunakan Untuk Bisnis Tetapi Kalau misalkan Anda hanya Untuk Peribadi Saya kira Anda bisa Menggunakan Whatsapp Peribadi Saja Atau Whatsapp Yang biasa Ya mungkin Itu saja Teman-teman Yang bisa Saya berikan Di video Kali ini Semoga Informasi Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh